Balada Padang Pasir Jelit 6 Angin berdesir di sisi telingaku, kali ini adalah untuk pertama kalinya aku berlari dengan kekuatan penuh dicangan, karena merasa bebas, aku tak bisa menahan diri untuk tak mengangkat kedua lenganku dan berteriak keras-keras. Ketika tiba di Wisma Si, aku berhenti dan untuk sesaat memandang tembok yang mengelilinginya, lalu melemparkan tali panjat dan segera memanjat dengannya. Sebelum kakiku memijak tanah, dua orang telah menyerangku dari kanan dan kiri. Aku tak ingin melukai mereka, maka aku berusaha menghindar sebisaku, akan tetapi mereka sama sekali tak lemah dan berhasil memaksaku bertahan di sudut tembok. Saat berada di Wisma Si, aku tak pernah merasa bahwa penjagaan rumah itu ketat. Saat ini aku baru tahu bahwa walaupun dari luar nampaknya alonggar, penjagaan di dalam rumah sangat ketat. Aku memperhatikan mereka dan merasa bahwa orang yang berdiri di tempat berbayang-bayang adalah Paman Si, maka aku cepat-cepat berseru, Si Bo, ini YUR. Paman Si berkata, kalian pergilah. Begitu mendengarnya, kedua orang itu segera melepaskan pegangan mereka dan mundur ke dalam kegelapan, sambil membungkuk. Paman Si berjalan ke arahku, kau tak masuk dengan baik-baik lewat pintu gebang. Untuk apa berlagak menjadi bajing loncat aku menarik cadar yang menutupi wajahku hingga terlepas, lalu mencibir tanpa berkata apa-apa. Sambil memandangiku, Paman Si tersenyum, sambil berbalik untuk pergi, ia berkata, Hah! Aku tak mengerti pikiran kalian bayi-bayi ini, Jiuye sepertinya belum tidur, pergilah. Aku mendengus dan berkata, kata siapa aku datang mencari Jiuye. Aku justru sudah berhari-hari tak melihat Paman Si dan datang untuk menjengukmu. Tanpa berpaling, Paman Si tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Aku sudah berumur, hendak tidur sedikit lebih cepat, lain kali kalau ingin menjengukku, ingatlah untuk datang sedikit lebih pagi, kali ini. Biar Jiuye yang mengantikanku menemani tamu, sambil berbicara, ia perlahan-lahan melangkah menjauh. Aku berdiri di tempatku semula sambil tertegun, aku mengigit bibirku, lalu segera berlari secepat-cepatnya. Suara seruling melayang di tengah hutan bambu, rembulan nampak dingin dan angin sepoi-sepoi bertiup, daun-daun bambu bergemerisik bagai denting kecapi, tiba-tiba aku merasa tubuhku agak dingin dan mempercepat langkah kakiku. Di balik tirai pondok bambu, nampak cahaya lentera, cahaya apinya bagai kunang-kunang, bayangannya nampak dekisi-kisi jendela, seakan membawa kesunyian malam. Aku duduk di atas dinding sambil mendengarkan lagu itu hingga selesai, setelah itu baru diam-diam merosot ke tanah, setelah berdiri beberapa lama, sosoknya masih tak bergeming. Aku berdiri di luar jendela dan bersandar tepat pada bayangannya, aku mengangkat tanganku dan menurunkannya, lalu kembali mengangkatnya, akhirnya ujung-ujung jemariku pun menyentuh wajahnya dengan lembut. Ini alismu, ini matamu, ini hidungmu, ini bibirmu. Ketika jemariku menyentuhnya, hatiku terkesiap dan aku cepat-cepat menariknya. Punggung jariku dengan lembut meraba wajahnya, aku tak bisa melihatnya, namun aku tahu bahwa wajahnya tertutup kabut, apakah aku dapat menjadi angin, dan meniup kabut itu hingga buyar? Kau adalah bayangannya, kalau begitu kau pasti mengetahui beban dalam hatinya. Kenapa wajahnya tak pernah nampak gembira? Beritahu aku. Jendela mendadak dibuka, wajahnya muncul di hadapanku, tanganku sedang mengacung di udara, amat dekat dengannya, begitu dekat sehingga aku seakan dapat merasakan kehangatan tubuhnya, namun akhirnya aku tak menyentuhnya. Aku tak bisa menjelaskan apa yang kurasakan, apakah aku merasa kasihan atau dirang? Di hadapannya aku tersenyum ke tolol-tololan, lalu menarik tanganku dan menyembunyikannya di balik punggungku. Ia tersenyum lembut, sudah lama pulang aku berkata, baru saja. Di luar lembab, kalau kau tak berburu-buru, masuk dan duduklah sebentar. Aku mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar. Setelah menutup jendela, ia mendorong kursi rodanya ke depan meja, lalu dengan enteng menaruh serulingku malah di atas meja. Aku menunduk menatap lampu minyak di atas meja, kulihat bahwa sumbu lampu sudah mengeluarkan lelatu berbentuk biji akar saga, dan sedang mendesis pelan, aku mencabut tusuk konde perak di rambutku dan mengorek sumbu lampu dengannya. Setelah lelatu berjatuhan, cahaya lentera menjadi jauh lebih terang. Sambil menancapkan tusuk konde perak itu di rambutku, aku berkata, kenapa kau tak memakai lilin? Kenapa memakai lampu minyak seperti rakyat jelata sambil memandang lampu itu? Ia berkata, kata orang-orang tua, lampu menyala, kebahagiaan datang. Aku ingin tahu apakah perkataan itu benar atau tidak. Hatiku langsung menjadi berdebar-debar, dengan berpura-pura tak ada apa-apa, aku berkata, kalau begitu, benar atau tidak? Perlahan-lahan, sebuah lengkungan yang indah muncul di bibirnya, tanpa menjawab pertanyaanku, ia berkata sembari tersenyum, kabarnya lampu minyak dapat memberituh kita kalau ada setan. Kalau setan datang, cahayanya berubah menjadi hijau, tadi aku memang melihat cahaya lampu berubah menjadi hijau, lalu aku membuka jendela untuk melihat keadaan di luar. Ketika kau barusan ini berdiri di balik jendela, apakah kau merasa ada sesuatu di sampingmu? Sambil menutupi mulutku aku tertawa, kabarnya setan sangat suka pada lelaki ganteng, suka menghisap tenaga yang mereka, kaulah yang harus berhati-hati. Ia berkata, kulihat kau ini benar-benar tak takut pada langit dan bumi, tapi di dunia ini, apakah ada sesuatu yang kau takuti? Aku hampir saja berkata, kau tapi aku tak berani mengatakannya, dan juga tak mau merusak senda gurau di bawah cahaya lampu itu. Aku membelalakan mataku, lalu sambil tersenyum aku berkata, Ji Uye, kata Ksiaofeng kau bisa mengobati orang? Kalau begitu, lain kali kalau kita sakit, kita tak usah membuang uang untuk memanggil tabib. Ji Uye berkata, sakit berlama-lama membuat pasien menjadi tabib, sejak kecil, tabib-tabib terbaik di kolong langit telah keluar masuk rumah ini, bahkan ada yang tinggal di sini setengah tahun lebih, karena sering mendengarkan mereka aku menjadi paham. Walaupun ia berbicara sambil tersenyum, mendengarnya aku menjadi agak sedih, Aku menelengkan kepala sambil memandang jendela, kalau saat ini ada orang di luar, ia akan melihat dua bayangan di balik jendela yang saling berdekatan, dan kegelapan malam yang dingin tak bisa menembus mereka. Ia bertanya, apa yang kau tertawakan sambil tersenyum aku berkata, asal merasa gembira aku tertawa, memangnya harus ada sebabnya ia pun tersenyum lebar. Kenapa kau tersenyum, tanyaku. Sambil tersenyum ia berkata, asal merasa gembira aku tersenyum, memangnya harus ada sebabnya. Kami berdua duduk tanpa berkata apa-apa, aku mengambil seruling kumala di atas meja dan mengelus-elusnya, lalu dengan sembarangan memainkan beberapa nada yang tak menjadi sebuah lagu, tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi aneh dan ia mengelihkan pandangan matanya. Untuk sesaat aku tercengang, tapi lalu bereaksi, seruling itu sepertinya masih lembab karena ditiup oleh bibirnya, aku merasa tegang sekaligus girang dan menaruh seruling itu kembali di atas meja. Tak lama kemudian, ekspresi wajahnya kembali seperti biasanya, malam sudah larut, kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Kau mengizinkanku tinggal di sini, tanyaku. Ia berkata, kamar itu memang kamar kosong, tak apa kau tempati, hanya saja, sekarang kau punya usaha yang harus kau urus, merepotkan sekali kalau kau harus pulang pergi. Aku berpikir sejenak, kenapa kau ingin melepaskan rumah-rumah hiburan di jangan? Kalau aku bisa mengumpulkan uang untuk membelinya, apakah kau akan menentangnya? Dengan hambar ia berkata, bagaimana kau mengelolanya adalah urusanmu sendiri, setelah kalian melunasi pembayarannya, rumah hiburan kalian sudah sama sekali tak ada hubungannya dengan perusahaan si lagi, kita akan menjalankan usaha masing-masing sendiri. Aku memandangnya dengan kesal, kalau kau ingin makin mempertegas garis pembatas di antara kita, aku semakin ingin mengaburkannya. Aku tak punya uang, pinjami aku uang. Tak nyana, sambil tersenyum ia berkata, aku hanya dapat memberimu cukup uang untuk membeli luo yufang, karena kau tak punya uang untuk membeli rumah hiburan lain, maka kau lebih baik berusaha agar segalanya berjalan dengan lancar di luo yufang. Mataku terbelalak lebar-lebar, dengan kesal aku memelototinya, jiu yee. Ia menahan senyumnya, lalu memandangku sambil berpikir untuk beberapa saat. Lalu dengan perlahan ia berkata, YUR, air di changan dalam, aku tak punya pilihan lain dan harus mengarungi air keruh di kolam ini, tapi kau dapat hidup dengan tenang, kalau kau ingin punya usaha, mengelola luo yufang sudah cukup bagaimu. Aku mencibir, mana bisa begitu gampang? Kalau aku tak menyerang orang lain, apakah orang lain tak akan menyerangku? Apakah Tian Xiangfang akan membiarkan luo yufang berdiri? Sambil tersenyum jiu yee berkata, mengenai hal ini kau tak usah khawatir, aku akan memastikan bahwa mereka tak akan menganggumu. Ternyata kau ingin membantuku, aku pun tersenyum, jiu yee, Aku tak ingin menjadi tanaman merambat. Tanaman merambat hidup dengan menjalar di pohon. Pohon itu dapat menaunginya dari hujan dan angin, sehingga ia tak usah menderita, akan tetapi, apakah pada suatu saat pohon itu akan kelelahan? Kalau badai terlalu lebat, pohon akan memerlukan sedikit bantuan, akan tetapi si tanaman merambat hanya dapat melihat saja tanpa dapat berbuat apa-apa. Aku tak ingin hidup menumpang pada pohon seperti tanaman merambat, aku justru ingin menjadi pohon, sehingga dapat membantu pohon di sisiku bertahan dari badai, lalu bersama mandi sinar matahari dan memandangi pelangi idah yang muncul setelah badai berakhir. Setelah selesai berbicara tanpa mengambil nafas, tiba-tiba aku merasa bahwa perkataanku itu ternyata agak mirip dengan perkataan istri seperti tanaman merambat yang mendukung pohon, seketika itu juga, wajahku seakan terbakar. Berbagai perasaan berkecamuk di matu Jiuye, ia memandangku dengan tercengang, hatiku galau, aku menunduk, tanganku yang berada di bawah meja memilin lengan bajuku keras-keras. Jiuye terdiam untuk beberapa lama, lalu berkata dengan terbata-bata, YUR, lakukanlah apa yang kau inginkan. Aku menengadah dan memandangnya dengan girang, dengan sedikit bergurau ia tersenyum dan berkata, tapi, aku hanya dapat meminjamkan uang untuk membeli Luoyufang. Kalau kau ingin menjadi pohon, kau harus dapat bertahan dari badai dengan kekuatanmu sendiri. Aku tersenyum sambil mencibir, kalau kau tak mau meminjamkan uang, tak usah melakukannya, memangnya aku tak punya care untuk mendapatkannya. Ia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kenapa kau ingin beralih ke bisnis obat-obatan, sambil tersenyum aku bertanya. Jiuye sepertinya tiba-tiba teringat akan sesuatu, senyum di wajahnya menghilang, lalu dengan senyum yang dipaksakan ia berkata, karena kita sudah menyelesaikan transaksi bisnis kita, setelah in kita akan menjalankan usaha kita sendiri-sendiri, dan tak saling mencampuri urusan masing-masing. Hatiku yang hangat mendadak berubah menjadi dingin, dengan kebingungan aku memandangnya, di mana letak kesalahan perkataan yang baru ku ucapkan padanya. Dengan tak berdaya ia memandangku, Y.U.R., kau dan aku tak sama, aku melakukan hal ini demi kebaikanmu, dan juga untuk kebaikan rumah-rumah hiburan itu. Apa yang berbeda di antara kita, tanyaku sambil menatapnya tanpa berkedip. Ia memandangku dan tersenyum, namun di balik senyum itu nampak kegetiran yang samar-samar, kembalilah ke kamar dan tidurlah. Aku juga sudah lelah. Wajahnya memang tampak lelah, hatiku melunak, aku pun segera bangkit, kalau begitu aku kembali dulu. Ia mengangguk, mengambil sebuah lentera berbentuk ikan, lalu mengambil sebatang lilin dan menyalakannya, setelah memasang lilin itu dalam lentera, ia memberikannya padaku. Aku menghormat padanya, lalu mengangkat lentera itu dan kembali ke kamarku sendiri. Aku bangun agak terlambat, saat aku tiba di Luoyufang, matahari sudah tergantung tinggi di angkasa. Honggu sedang mengawasi lilin mengajar para gadis pelayan menari, ia meliriku dan berkata, kalau kau tak muncul juga, aku akan melapor pada pihak yang berwajib. Aku tak menjawab dan duduk dengan tenang sambil menonton gerakan tarian lilin. Ia duduk bersilah di atas lantai sambil sesekali membuka mulut untuk memberi petunjuk pada gadis-gadis pelayan itu, atau memberi contoh, tangannya yang putih dan langsing menari-nari, matanya yang menawan selembut sutra. Honggu berbisik, kapan kau akan memperbolahkannya naik panggung? Kita tak perlu pendamping, hal ini malahan membebaninya, hanya dia seorang sudah cukup, kalau diiringi permainan Kinli Sifu, akan benar-benar. Tanda petik. Aku memotong perkataannya, sejak kecil kau sudah belajar menari, boleh dikatakan sudah menjadi impu di changan. Apakah menurutmu tak ada sesuatu yang berbeda dalam gaya tarian lian? Honggu mengangguk dan berkata, benar. Setelah melihat beberapa gerakan tariannya, sepertinya ia memasukkan gerakan ksyu dalam tariannya, kelembutannya samar-samar mengandung kebebasan yang bergairah, terutama dalam pandangan matanya, aku pernah melihat penari ksyu menari, meti mereka penuh gairah yang menggoda dan menawan hati, namun menurut selera kita agak keterlaluan, penari sejati tak akan mau melakukannya. Akan tetapi, lian melakukannya dengan amat mempesona, matanya berkilauan, menyembunyikan hasratnya, membuat jantung berdebar-debar, akan tetapi ia tetap suci murni. Setelah para gadis pelayan menghormat untuk mengucapkan terima kasih, mereka membubarkan diri, namun ketika melewati kami, sambil berjingkat-jingkat, dengan tenang mereka menghormat. Lian membungkuk pada kami, lalu duduk di hadapan kami, apakah kalian sudah mendapatkan lencana emas itu? Aku tersenyum namun tak menjawab, lalu berpaling ke arah Hanggu dan berkata, aku ingin kau melakukan sesuatu. Kumpulkan keterangan tentang keadaan rumah-rumah hiburan yang dahulu dilepas oleh perusahaan si dan yang baru-baru ini akan dilepas, semakin relinci semakin baik. HMM, kalau ada rumah hiburan lain yang menyebakan dan merasa dendam pada kita, kumpulkan juga keterangan tentangnya. Hanggu tertawa dan berkata, gadis baik, kau benar-benar tak mengecewakanku. Aku sudah beberapa hari merencanakan hal ini, dan akan segera menyuruh orang pergi melakukannya, tapi uangnya dari mana? Aku berkata, selain Luo Yu Fang, aku merencanakan untuk membeli empat rumah hiburan lain, sekarang kita sudah punya uang untuk membeli dua rumah hiburan, sedangkan untuk yang lainnya aku punya suatu kera. Wajah Hanggu nampak ragu, namun tanpa banyak bertanya ia segera pergi. Lian memandangku sambil tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, tanpa tergesa-gesa, maju dengan mantap memukul musuh, katamu aku sahabat yang mengerti isi hatimu, tapi aku tak berani menerima anggapan itu, asalkan kau mengkehendakinya, cepat atau lambat, semua rumah hiburan dejangan ini akan menjadi milikmu. Aku tersenyum lebar dan berkata, akulah yang harus malu, jangan-jangan rumah hiburan dejangan tak masuk dalam hitunganmu. Lian berkata, ketika aku untuk pertama kalinya mendengar tentang senderatarimu, aku mengira bahwa kau adalah orang yang sengaja menjilat para pembesar, penuhmu selihat dan pandai menggunakan kesempatan, namun sekarang aku baru tahu bahwa kau benar-benar ingin berbisnis, dan semuanya itu hanya kau gunakan untuk memajukan bisnismu. Wanita yang masuk ke dalam bisnis ini, tak peduli apakah ia benar-benar suka menari atau tidak, pada akhirnya ingin melepaskan identitasnya sebagai penari, akan tetapi kau suka berkecimpung dalam bisnis ini, sebenarnya apa tujuanmu? Aku berkata, tak serumit yang kau pikirkan. Aku adalah orang yang datang dan pergi tanpa beban, dan juga tak menginginkan kekuasaan atau harta, kecuali kalau kekuasaan atau harta dapat membuatku bahagia, gunung emas atau perak pun tak dapat menandingi bulan purnama di padang pasir. Segala tindakan ku telah ku pertimbangkan dengan seksama, dan aku akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuanku, tapi yang ku inginkan sangat sederhana, aku ingin menyenangkan hatiku sendiri, dan ingin orang yang ku sayangi bahagia. Kalau Chang'an tak lagi mengasyikan, mungkin aku akan berlari kembali ke ksiu. Lian menatapku tanpa berkedip dan berkata, kau sepertinya seseorang yang tak punya ikatan, seperti seekor elang di angkasa, kau seharusnya terbang di ksiu, mungkin Chang'an sama sekali tak cocok untukmu. Sambil tersenyum aku memandangnya dan bertanya, apakah kau pernah pergi ke ksiu? Sepertinya kau sangat menyukainya. Sambil tersenyum manis, Lian berkata, walaupun ingin pergi ke sana, tapi aku belum pernah melakukannya. Hanya saja sejak kecil aku banyak mendengar ayah menceritakan kisah-kisah ksiu. Dengan wajah girang sekaligus cemas, Hanggu berlari masuk bagai terbang, sambil tersenyum mengejek, aku berkata, orang yang paling mementingkan penampilan kenapa hari ini berantakan begini? Gadis-gadis yang kau ajari akan damdiam tertawa. Hanggu berkata, sekarang aku tak punya waktu beradu mulut denganmu, pembantu putri ping yang baru saja datang dan menyuruh kita bersiap dengan seksama, seng putri sebentar lagi akan tiba. Oh, kataku, lalu dengan acuh-ta'acuh berkata, bagaimana kita harus bersiap-siap? Apakah kita harus berlutut untuk menyambutnya di ambang pintu? Lalu berseru, yang mulia, yang mulia, yang mulia, Hanggu menariku hingga berdiri, kau cepatlah sedikit berdiri, aku sudah menyuruh para pelayan menyiapkan pakaian dan hiasan rambut, cepatlah berdandan. Aku melangkah keluar dengan cepat sambil diseret oleh Hanggu, dan hanya sempat menoleh ke arah lian sembelari berkata, kau kembali dan minta li sifu juga bersiap-siap. Matanya pun berbinar-binar. Aku memandang hiasan rambut yang ditaruh di atas meja, lalu berseru, apakah aku harus memakai sanggur palsu? Kalau ditambah hiasan-hiasan emas perak dan kumala ini, apakah aku masih akan bisa berjalan? Hanggu tak memperdulikanku dan mengerahkan semua pelayan wanita untuk menyisir rambutku. Seorang pelayan wanita setengah bayar mengosok sisir dengan serpihan kayu elm, lalu menyisir rambutku dengannya, setelah itu ia mengepangnya rat-rat, karena kesakitan, dahiku berkerut. Dengan wajah sabar pelayan wanita itu memberi perintah, cepat rapikan sanggul palsu itu hingga licin, sedikit pun tak boleh berantakan. Aku merasa wajahnya menyebalkan, aku pun menarik napas panjang dan berkata, cepat sedikit. Kalian meributkan hal yang tak penting, menyisir rambutku seperti ini terhitung penyiksaan. Hanggu berkata, aku akan minta para tamu pulang sekaligus menyuruh orang menyapu rumah, mengantitirai dan menyalakan dupa. Sambil berbicara ia melangkah keluar, aku cepat-cepat menyuruh si pelayan wanita berhenti, kau akan berkata apa pada para tamu. Hanggu berkata, apa susahnya mengatakannya? Aku akan berkata bahwa Seng Putri datang, siapapun tak akan berani membantah. Aku berkata, jangan, carilah alasan yang masuk akal untuk menyuruh mereka pergi, sekarang kembalikan uang mereka, setelah itu katakan pada mereka bahwa kalau mereka datang kemari lagi, mereka tak usah membayar. Hanggu mengerutkan dahinya, aku kembali berkata, barang siapa meributkan uang roceh, ia tak bisa mendapatkan untung besar. Kita tentunya harus memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh Seng Putri, tapi kita tak bisa melakukannya dengan semena-mena. Tak baik kalau Seng Putri mendengar kita menggunakannya untuk menekan orang. Hanggu tertawa dan berkata, baik, aku akan menuruti semua perintahmu. Sebelum berlalu ia masih berkata pada si pelayan, sisi rambutnya baik-baik, aku pergi dahulu dan akan kembali. Setelah sepenanakan nasi, pelayan wanita itu dan tiga gadis pelayan baru selesai menyisir sanggul palsuku, setelah itu mereka memakaikan pakaian yang diambilkan hanggu untukku. Gaun panjang serasi dengan ikat pinggang, lengan baju lebar serasi dengan baju kegirangan. Rambut hitam legam, ladang biru kemala, rambut indah bagai awan berhiaskan tusuk kondik kulit penyu, lengan seputih salju berhiaskan gelang bunga emas, jatuh di pergelangan kemala, kaki cantik memakai sepatu mutiara. Aku mengumam pada diriku sendiri. Mungkin pikiranku terlalu sederhana, kepalaku pusing dibebani berbagai permata dan perhiasan, aku menuruti semua perkataan hanggu, aku curiga jangan-jangan ia memakaikan semua perhiasan yang dimilikinya padaku. Dengan tak berdaya aku berkata, apakah sudah cukup? Biarkan aku memikirkan apa yang harus ku katakan kalau bertemu seng putri, hanggu yang sedang memperhatikanku dari atas ke bawah berseru kaget, sambil menunjuk telingaku ia berkata, lepaskan itu. Aku merabai telingaku, di telingaku tergantung anting perak yang amat kecil, begitu mendengarnya, aku melepaskannya. Hanggu mencari-cari untuk beberapa lama di antara perhiasannya, lalu mengambil sebuah giwang jamrut berlapis emas berbentuk keranjang bunga yang mengantung ke bawah, agaknya perhiasanku masih harus ditambah sebuah giwang menggantung. Hanggu memakaikannya sendiri padaku, ia berbicara dengan tak henti-hentinya, perhiasan adalah satu-satunya harta yang sepenuhnya dimiliki oleh seorang wanita, perhiasan adalah sesuatu yang benar-benar dapat kita andalkan. Wajah jelita mengundang cinta lelaki, sekarang apa lagi yang kau butuhkan? Aku hanya tahu mengangguk saja, ia kembali mengawasiku dengan teliti, aku pun cepat-cepat melarikan diri dari cengkeramannya. Setelah merasa agak tenang, aku merasa bahwa dandanan yang begitu mewah seperti ini agak tak pantas, tapi lalu aku berubah pikiran, apa boleh buat, aku telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memakainya, Seng Putri tentunya akan segera tiba, tak ada waktu untuk menghanti dandananku. Orang-orang yang tak berkepentingan telah pergi ke belakang rumah, aku berdiri di ambang pintu, menanti perempuan yang membuat permaisurit Shen dicampakan dan keluarga Wai sekonyong-konyong naik daun. Kereta ke Kaisaran Seng Putri berhenti di depan pintu, dua orang gadis pelayan berusia 7 atau 18 tahun segera turun dari kereta, aku membungkut menghormat. Melihat dandananku, rasa terkejut samar-samar berkelebat di wajah mereka, lalu mereka nampak puas dan tersenyum ke arahku. Ternyata hal gue benar, pakaian seseorang adalah bagian dari aturan kesopanan. Kedua gadis itu membantu Seng Putri turun dari kereta, dan Putri Pingyang yang berpakaian mewah pun berdiri di hadapanku. Dahi dan sudut-sudut matanya sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan, namun parasnya masih cantik, sikapnya anggun. Dengan suara lembut ia berkata, bangkitlah. Hari ini aku datang khusus untuk menonton sendera tari. Aku bersujud, lalu bangkit dan menunjukkan jalan. Dengan hormat aku berkata, kami telah secara khusus mempersiapkan ruangan yang tenang, para penari sudah dengan hormat menunggu Gongzihu. Begitu melihat Seng Putri, Fangru dan Qiuxi yang bersikap sangat hati-hati, Seng Putri mempersilahkan mereka duduk, dengan ragu-ragu mereka melihat ke arahku, aku mengangguk, dan mereka pun duduk. Akan tetapi, tanpa merendahkan diri atau bersikap angkuh, Lianian menghormat dengan sopan, lalu duduk dengan tenang, Seng Putri tak bisa menahan diri untuk tak memandanginya, aku segera berkata, ini adalah pemain kin yang mengiringi pertunjukan kami, ia bermargali dan bernama, Yanian. Seng Putri mengangguk dan berkata, mulailah aku berkata, sendera tari ini cukup panjang, biasanya kami baru selesai mementaskannya dalam beberapa hari, entah Gongzihu hendak menonton seluruhnya, atau hanya adegan-adegan tertentu saja. Putri Ping yang memandang Fangru dan Qiuxi yang yang sudah berdiri dan berkata, tampilkan lagu-lagu yang paling kalian kuasai saja Fangru, dan Qiuxi yang segera mengiakan Samlil menghormat. Qiuxi yang menyanyi terlebih dahulu, yaitu adegan saat Seng General berperang Dixiu, ia berjalan mondar-mandir seorang diri di bawah sinar rembulan, merindukan Seng Putri. Permainan Qiuxi yang dalam adegan tenang jauh lebih baik dari permainannya dalam adegan peperangan, namun yang paling banyak mendapatkan tepuk tangan adalah permainan Qin Lianian. Ini adalah untuk pertama kalinya aku menyuruh Lianian memainkan lagu untuk tamu, selain itu ia juga bermain seorang diri, karena kepandainya bermain Qin, semua orang di Luoyu Fangse akan ikut memainkan Qin. Setiap petikan Qinnya menyuarakan kerinduan, setiap nadanya mengembarkan cinta, kisah kasih yang menyentuh di medan perang pun berkemandang, permainan Qin itu membuat Qin Xi yang bersemangat, nyanyiannya jauh lebih bagus dari biasanya. Fangru dan Qiuxi yang berduet menyanyikan sebuah adegan selama tinggal, Fangru menyanyikan adegan ini dengan penuh perasaan, ditambah dengan permainan Qin Lianian, adegan itu membuat metu kedua gadis pelayan yang berada di samping Seng Putri memerah. Wajah Seng Putri pun nampak tertegun. Sebelum Fangru dan Qiuxi yang menyelesaikan lagu mereka, pintu dibuka seseorang, pengiring Seng Putri berkata, Chuan Muda Huo Mohon bertemu Gongzi Hu. Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Huo Kubing telah masuk dengan langkah-langkah lebar, Seng Putri tersenyum dan berkata, watakmu masih begitu tak sabaran, kalau pamanmu melihatmu, ia akan mengomelimu. Dengan enteng Huo Kubing menghormat, lalu duduk di sisi Seng Putri sambil tersenyum, biarkan ia mengomel sesukanya, aku akan melakukan apa yang aku suka, kalau sudah tak tahan lagi, aku akan menghindarinya saja. Seng Putri berkata, menghindarinya? Sudah berapa lama kau tak menjenguknya? Seingatku, saat tahun baru kau datang untuk mengucapkan selamat tahun baru, tapi sehari-hari kau sengaja. Menghindari pamanmu, sekarang sudah setengah tahun lebih, bagaimanapun juga kita sekeluarga, kau. Huo Kubing cepat-cepat menjura berkali-kali kepada Seng Putri, bibiku yang baik. Mohon Anda maafkan keponakanmu ini. Begitu masuk istana, aku ditegur yang mulia permaisuri, masa bibiku yang selalu baik padaku juga ikut menegurku. Setelah ini jangan-jangan aku tak berani mengunjungi rumah Gongzhu lagi. Seng Putri menggeleng-geleng, lalu kembali mendengarkan nyanyian. Begitu Seng Putri berpaling, wajah Huo Kubing langsung berubah dari musim semi bulan tiga menjadi hari musim dingin yang terdingin, dengan wajah dingin ia memandangiku dari atas ke bawah, dan akhirnya menatap mataku dengan tajam. Aku berlagak tak melihatnya, dan berpaling ke arah Fangru dan yang lainnya, akan tetapi pandangan matanya tak pernah beralih. Setelah Fangru, Kyuxiang dan Lianian berlutut di bawah menunggu titah Seng Putri, pandangan matanya barulah beralih. Nyanyian kalian sangat bagus, permainan kinmu pun sangat bagus, tapi aku tak ingin senderatari ini dipentaskan lagi. Begitu mendengar perkataannya, Rona merah di wajah Fangru dan Kyuxiang langsung menghilang. Seng Putri memandang ke arahku, aku pun segera berlutut di hadapannya dan bersujud, hamba mohon petunjuk yang mulia Gongzihu. Sambil tersenyuh Seng Putri mengangguk, ia melamaikan tangannya untuk menyuruh Fangru dan yang lainnya. Mengundurkan diri. Dengan seksama ia memandangiku, lalu mengangguk dan memujiku, paras yang begitu cantik, dan juga begitu cerdas, boleh dikata kau berani sekaligus pandai bersiasat. Huo Ku Bing bangkit dan berjalan beberapa langkah, lalu berlutut di sisiku di hadapan Seng Putri, ia memotong perkataan Seng Putri, Ku Bing hendak mohon maaf pada Gongzihu. Ia berkata hendak minta maaf, tapi wajahnya masih tampak acuh-ta'acuh. Dengan terkejut Seng Putri tersenyum dan berkata, apakah kau juga melakukan kesalahan? Coba kalian lihat apakah hari ini matahari terbenam di timur. Kedua gadis pelayan mengiakan sambil menghormat, lalu keluar dari ruangan itu sambil menunduk. Ceritanya panjang, harus diceritakan mulai dari saat Ku Bing bertemu dengan nona Jin ini, sambil berbicara, tangan Huo Ku Bing merabar-rabar dan mengenggam tanganku di balik lengan jubah kami. Pakaian di dinasti Han menekankan lengan baju yang lebar, ketika kami berlutut, lengan baju kami saling bertumpukan sehingga memudahkan baginya, ketika aku sedang terkejut, ia telah menyentuh jari tanganku, aku segera menekuk jari telunjukku untuk menotok titik kucinya, namun walaupun ia sedang berbicara pada Seng Putri sambil tersenyum, reaksi tangannya sangat cepat, ia menghindari jari telunjukku dan dalam sekejap mata, telapaknya menekan telapaku, setelah itu ia langsung mengenggam tanganku. Dengan puas diri, ia melirik ke arahku, tangannya dengan lembut meremas tanganku. Aku menengadah memandang Seng Putri, ketika sedang mendengarkan bagian cerita yang menegangkan, ia menatap Huo Ku Bing, matanya berkilat-kilat, seakan ia sedang dikejar bandit-bandit padang pasir dari kejauhan, dan nyawanya berada di ujung tanduk. Aku menarik tenagaku dan tanganku pun terkulai lemas dalam genggaman Huo Ku Bing, bicaranya agak melambat, ia berpaling melihatku dengan agak heran. Aku berlutut sambil menunduk, tak bergerak, namun perlahan-lahan aku mencubit telapak tangannya dengan kukuku, berkat hanggu, tiga kuku jariku berwarna merah, panjang dan tajam. Dahinya berkerut, sudut-sudut bibirku terangka membentuk seulas senyum tipis, coba lihat berapa lama kau dapat bertahan. Koma tapi kami kembali tersesat, di tengah gulun pasir kami tak punya air dan tak tahu jalan, benar-benar lolos dari lubang jarum, I.I.O. mendadak ia menjerit, Seng Putri yang sedang asyik mendengarkan cerita terkejut, mendengar jeritannya sehingga hampir melompat, aku juga terkejut hingga tanganku gemetar, dengan tegang aku melihat ke arah Seng Putri, dan tak berani mengerahkan tenaga lagi. Dengan terkejut Seng Putri bertanya, ada apa Huo Ku Bing masih mengenggam tanganku, rasanya seperti digigit seekor kalajengking jahat. Seng Putri terkejut dan hendak bangkit, namun aku cepat-cepat berkata, ruangan ini sudah dia sapi dupa, dan sebelum Gong Zhe Hu datang sudah disapu dengan teliti, pasti tak ada serangga apapun di sini. Namun wajah Seng Putri masih nampak ketakutan dan ia hendak bangkit, aku tak berdaya dan memandang Huo Ku Bing dengan memohon-mohon sambil dengan pelan mencubi tangannya. Sambil tersenyum Huo Ku Bing berkata, ah, sepertinya aku tak sengaja mencakar diriku sendiri. Wajah Seng Putri nampak lega, sambil tersenyum ia memandangku, dasar ceroboh, entah dia mirip siapa. Setelah itu bagaimana? Huo Ku Bing meneruskan ceritanya, namun ku perutku penuh api kemarahan, aku kembali ingin turun tangan, tapi begitu kukuku menekannya, ia segera menjerit, ular berbisa aku terkejut dan segera menarik tanganku. Dengan heran Seng Putri bertanya, apa dengan bersungguh-sungguh, Huo Ku Bing berkata, di padang pasir banyak ular berbisa, semut berbisa dan lebah berbisa, dan mereka sangat suka mengigit manusia, tapi begitu kau menjerit, mereka tak berani mengigit. Wajah Seng Putri kebingungan, dengan tak paham ia mengangguk-angguk, Huo Ku Bing pun kembali melanjutkan kisah petualangan di padang pasirnya. Dalam hati aku mengeluh, baiklah, situasi tak menguntungkan, aku mana bisa tak menyerah. Terserah ia mau apa. Ia pun melonggarkan pegangannya dan hanya dengan lembut mengenggam tanganku. Setelah ia selesai bercerita, Seng Putri memandangku dan bertanya, katamu dia mengubah sendera tarik ini untuk menarik perhatian ku. Huo Ku Bing berkata, tepat sekali. Setelah berbicara ia memandangku, namun sinar matanya berkilat-kilat penuh ancaman, dengan dingin menekanku, genggaman tangannya pun tiba-tiba bertambah keras, benar-benar. Menyakitkan, aku memutar otak, lalu cepat-cepat berkata, hamba terlalu berani, Mohon Gong Zheo menghukumku. Sinar matuhuo Ku Bing berubah menjadi lembut, pegangan tangannya menjadi longgar, sambil memandang ke arah Seng Putri, ia berkata, semua masalah ini disebabkan oleh Ku Bing, Mohon Gong Zheo memaafkanku sekali ini. Seng Putri memandanginya dan memandangku, lalu tersenyum, baiklah, semua bangkit. Aku tak bermaksud menghukum Jin Yeu, dan juga sama sekali tak peduli pada pertengkaran kalian, kau sendiri yang membesar-besarkan masalah remeh, tapi aku senang mendengar cerita, hanya saja, aku belum pernah mendengar ada orang yang dapat memerintah kawanan Serigala. Dengan enteng Huo Ku Bing berkata, hal ini sama sekali tak aneh, sejak dahulu hewan liar dapat berkomunikasi dengan manusia. Di zaman musim semi dan musim gugur, salah seorang dari 72 orang bijak dapat melakukannya, murid Kong Zhe, Kong Yashang, menguasai bahasa burung, di kemudian hari ia pun menjadi menantu Kong Zhe. Karena Paman sejak kecil berkawan dengan kuda, ia sangat paham watak kuda dan dapat mengendalikan mereka sesuka hatinya. Diksiu pun kabarnya ada orang yang dapat menjadi majikan burung elang. Seng Putri tersenyum lega dan berkata, benar. Kuda-kuda perang Pamanmu sepertinya bisa mengerti perkataannya. Asalkan punya waktu senggang, Pamanmu langsung memandikan mereka sendiri, kadang-kadang sambil memandikan mereka ia berbicara pada kuda-kuda itu seperti pada seorang. Kawan lama, ku lihat ia lebih banyak berbicara pada mereka daripada kepada manusia. Aku mencoba menarik tanganku, Huo Ku Bing tak lagi menghalangiku dan hanya mencubitku dengan pelan, lalu melepaskan tanganku. Aku bersujud untuk mengucapkan terima kasih pada Seng Putri, lalu kembali duduk di sisinya. Sambil memandang Huo Ku Bing, Seng Putri berkata, tahun lalu kau berkata hendak berburu di gunung, tapi kau malahan kabur ke Ksiu, kalau hal ini sampai terdengar oleh Pamanmu, entah bagaimana. Huo Ku Bing mendengus dan berkata, Kaisar sudah memberiku izin, siapa yang berani menegurku Seng Putri menghela nafas dengan pelan, lalu berkata padaku, aku sudah melihat sendera tari itu, dan juga sudah selesai mendengarkan cerita, panggil mereka masuk untuk bersiap pulang ke rumah. Aku segera bangkit, menghormat dan memanggil para pengiring. Aku berlutut di luar pintu sampai kereta Seng Putri sudah jauh berlalu, setelah itu baru bangkit. Huo Ku Bing berbalik dan memandangku, namun aku tak memperdulikannya dan langsung berjalan ke dalam rumah, ia pun mengejarku. Aku masuk ke dalam ruangan tempatku menyambut Seng Putri, lalu duduk di bangku yang diduduki Seng Putri sambil termenung tanpa berkata apa-apa. Ia menemani ku duduk dengan tenang, lalu tiba-tiba berbaring terlentang di atas bangku pendek itu, apa yang kau rasakan? Aku berkata, agak lelah, semua kata harus dipikirkan baik-baik sebelum dapat diucapkan, tapi ketika menjawab ternyata tak boleh terlambat. Lututku juga agak sakit karena terus berlutut. Ia tersenyum dan berkata, dan kau juga masih berdandan seperti ini. Untung saja aku mendengar bahwa putri datang kemari dan cepat-cepat menyusul, kalau tidak kau akan dimarahi habis-habisan. Aku berkata, kau terlalu khawatir. Ia mendadak duduk, lalu tertawa sinis, aku terlalu khawatir. Kalau Seng Putri menghadiahkanmu pada kaisar, kau tak akan bisa kembali. Aku tertawa dan berkata, bagaimana kalau ada yang lebih baik dariku? Ia tercengang, siapa? Apakah di rumah ini ada nona yang belum muncul? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Sambil memandangnya aku berkata, bagaimanapun juga, hari ini aku berterima kasih atas maksud baikmu. Sekarang aku hendak bertanya padamu, kalau ada orang dari tempat ini masuk ke istana, apakah kau akan menyalahkanku? Ia tersenyum hambar dan kembali berbaring terlentang di bangku, di metuk kaisar, bibi sudah menjadi bunga yang layu, di seluruh negeri orang telah memilih wanita-wanita baru, orang-orang ambisius di istana juga telah mencari wanita cantik di mana-mana, kalau bukan kau akan ada orang lain yang melakukannya. Oleh karenanya, Seng Putri selalu berhati-hati, saat kaisar berkunjung ke rumahnya, ia selalu mempersiapkan gadis-gadis cantik untuk menari dan menemaninya minum-minum, dan ada yang dibawa pulang kaisar ke istana, tapi selalu ada yang kurang, setelah menemani kaisar tidur beberapa kali, mereka dicampakan. Melahirkan seorang putri tak kecewa, melahirkan seorang putra tak senang, siapa yang tak melihat bagaimana Weizifu merajai kolong langit, kata lagu rakyat. Maksudnya, wanita cantik mana yang tak ingin menjadi Weizifu, tapi siapa yang memiliki wajah secantik bunga dan watak selembut air seperti Weizifu bertahun-tahun yang silam? Aku berkata, dan siapa yang mempunyai adik seperti General Besar Wei dan keponakan seperti kau sambil tersenyum ia menjurak arahku, aku tak masuk hitungan, di mata General Besar Wei, aku cuma seorang bocah kaya yang manja, angkuh dan mau menang sendiri, serta suka menghambur-hamburkan uang. Kalau bisa, General Besar Wei tak mau mengakuiku sebagai keponakannya. Sambil tersenyum aku balas menanyainya, apakah kau memang seperti itu? Sambil tersenyum ia pun balas menanyaiku, apakah menurutmu aku memang seperti itu? Aku tak menjawab pertanyaannya, dengan agak bingung aku bertanya, dahulu, karena menguasai bahasa burung, Kong Yashang dianggap pembawa sial dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk menegaskan bahwa Kong Yashang sama sekali bukan pembawa sial, Kong Zee sengaja menikahkan putrinya dengannya, kau khawatir aku akan dianggap pembawa sial, kenapa kau bercerita tentang kejadian di padang pasir itu? Kalau saat itu hanya ada aku seorang, aku pasti tak akan mengungkit peristiwa itu, akan tetapi kawan-kawan. Seperjalananku semua melihatmu memerintah kawanan serigala dengan metu kepala mereka sendiri, Kaisar juga sudah tahu mengenai hal ini, apakah aku menyembunyikannya dari seng putri atau tidak, tak ada artinya. Aku mengangguk-angguk, ternyata aku tak bisa memikirkan segalanya. Ia berkata, suapi aku buah-buahan. Aku menaruh piring di sisi kepalanya, kau makanlah sendiri. Aku bukan gadis pelayan di rumahmu. Ia tersenyum dan menarik tanganku, kalau di rumahku ada seseorang yang seperti kau ini, untuk apa aku bersusah payah datang kemari untuk dimarahi. Aku mengibaskan tanganku untuk melepaskan diri dari pegangannya, dengan wajah serius aku berkata, sekarang kebetulan tak ada orang, dan ruangan ini juga luas. Bagaimana kalau kita menjajal kepandayan sebentar ia menghela nafas panjang, lalu kembali berbaring, kau ini merusak suasana saja. Kau bukannya pandai mengoda gadis-gadis pelayan di rumahmu. Sambil tersenyum ia memelototiku dan berkata, ikut aku dan tinggallah di rumahku beberapa malam. Maka kau akan tahu. Aku mendengus dan tak lagi menjawab. Ia berkata, bahwa si cantik itu untuk dilihat, apakah kita pantas bersusah payah untuknya. Dengan terkejut aku bertanya, kita ia mengangkat alisnya dan berkata, kenapa tidak aku menunduk dan berpikir tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Lalu berkata, aku mengerti, tapi ku rasa untuk hal ini, lebih baik seng putri saja yang maju. Ia tersenyum, berbicara dengan orang yang banyak akalnya, seperti kau ini benar-benar melelahkan setiap perkataanku kau. Beri arti yang lain. Aku malas bersusah payah. Aku tak bisa menghadiahkan wanita cantik untuk mengambil hati Kaisar, tapi aku suka mengucapkan perkataan kita itu, kita, kita, bukan kau dan aku, tapi kita, kita. Aku berkata, jangan bicara. Lagi. Ia tak memperdulikanku dan terus berkata, kita, kita. Dengan enteng aku mengambil buah dan menjejalkannya ke dalam mulutnya, tapi ia tak marah dan hanya mengunyahnya sambil tersenyum. Aku bangkit dan berkata, aku malas menanggapimu. Aku akan pergi mengurus urusanku sendiri. Ia pun duduk dan berkata, aku juga harus pulang. Sambil tersenyum lebar aku menatapnya seraya bertanya, kau tak mau ikut aku melihat si cantik sambil tersenyum namun tak tersenyum. Ia bertanya, apakah kau mengira aku benar-benar seorang lelaki cabul dengan mati berbinar-binar? Ia menatapku, seketika itu juga aku terdiam, lalu menggeleng dengan pelan. Ia menghapus senyum dari wajahnya, dengan sungguh-sungguh ia menatapku, untuk apa aku mengandalkan care-care seperti ini untuk mendapatkan kedudukan? Aku bukan tak paham, tapi aku tak sudi melakukannya. Kalau menurutmu care ini mengasyikan, lakukanlah, tapi hati-hati, jangan sampai terbelit di dalamnya. Setelah selesai berbicara ia berbalik, ketika lengan jubahnya masih melayang, ia telah keluar dari ruangan. Hanggu, Fangru, Kyuxiang dan yang lainnya duduk di kamarku, wajah mereka nampak muram, ketika melihatku masuk, mereka semua bangkit dan memandangku tanpa berkata apa-apa, namun aku tersenyum, apa yang sedang kalian lakukan? Jangan khawatir, besok matahari masih akan terbit seperti biasanya. Hanggu berkata dengan geram, kau masih bisa tersenyum? Seneratari tak bisa dipentaskan lagi dan kita juga telah menyinggung Seng Putri, setelah ini bagaimana? Aku berkata pada Fangru dan yang lainnya, kalian kembali dahulu, jangan khawatir, semuanya akan menjadi lebih baik dibandingkan sekarang, tak akan lebih buruk. Walaupun Hua Yeu Enong dilarang, memangnya kita tak bisa mementaskan senderatari lain? Lagipula, Fangru dan Kyuxiang telah dipuji oleh Seng Putri sendiri sebagai penyanyi yang baik, setelah dipuji seperti itu, masa kalian takut tuan-tuan muda di changan tak mengejar kalian begitu mendengarnya, wajah mereka nampak senang, dengan girang sekaligus khawatir mereka keluar ruangan. Hanggu bertanya, maksudmu, Seng Putri tak marah aku berbaring di atas bangku, marah bagaimana? Kalau ia marah, dari dulu ia sudah menyegel rumah ini, untuk apa menunggu sampai hari ini Hanggu duduk di hadapanku, lalu menuangkan teh untukku, kalau begitu, kenapa ia tak memperbolahkan kita menyanyi? Aku tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, Hua Yeu Enong adalah drama tentang masalah pribadi Seng Putri dan Jenderal Besar, karena tujuannya telah tercapai, Seng Putri tentu akan selalu menjaga reputasinya. Pelarangan ini sangat tepat waktunya, orang yang sudah menonton senang karena telah menonton, sedangkan yang belum menonton akan menyesal kenapa tak buru-buru menonton dan akan segera bertanya pada orang yang sudah menontonnya karena ingin tahu. Begitu berita ini tersebar dari mulut ke mulut, Fang Ru dan Kyuxi yang akan menjadi penyanyi paling termasyur di Chang'an. Sambil mendengarkan, Hanggu berpikir, lalu mengangguk dan berkata, Kalaupun tak ada Hua Yeu Enong, orang-orang masih akan datang untuk menonton Fang Ru dan Kyuxi yang Seseorang seperti Lian Mana bisa dibandingkan dengan bintang-bintang di rumah hiburan lain. Saat ini tak ada yang dapat menandingi Fang Ru dan Kyuxi yang Fang Zhe Hu, ada orang datang mengantarkan barang. Gadis pelayan di luar ruangan melapor dengan hormat. Dengan heran aku bertanya, untukku Hanggu tersenyum dan berkata, kalau bukan untukmu, masa ia membawanya kemari? Kau ini kalau sedang pintar punya seribu satu siasat, tapi kalau sedang bodoh, tolol sekali hingga patut diterpawakan. Ia memerintahkan, bawa masuk. Seorang bocah pelayan ikut masuk di belakang gadis pelayan itu, ia membawa sebuah sangkar yang diselimuti kain hitam, setelah menghormat pada Hanggu dan aku, ia menaruh sangkar itu dengan hati-hati di atas meja. Kelihatannya seperti sangkar burung, siapa yang mengirimnya, sambil berbicara, Hanggu bangkit dan membuka kain hitam itu. Aku pun bertanya, siapa yang mengantarkannya? Seng bocah pelayan menjawab, seorang lelaki muda membawanya, ia tak meninggalkan namanya, hanya berkata agar diberikan pada Fangzhu. Ketika kami bertanya, katanya begitu melihatnya, Fangzhu akan mengerti. Aku mengangguk, lalu menyuruhnya keluar. Sepasang merpati yang sangat cantik, Hanggu menghela nafas, cantik memang cantik, tapi untuk apa mengantar hadiah seperti ini? Kalau dibuat dari emas murni barulah lumayan. Aku bangkit dan melangkah ke hadapan sangkar itu, lalu berjongkok mengamati mereka. Bulu mereka seputih salju, meti mereka bagai sepasang rubi mungil. Yang seekor sedang tidur sambil mengangkat sebelah kakinya, sedangkan yang seekor lagi sedang memandangiku sambil menelengkan kepalanya. Dalam hatiku muncul seberkas rasa girang, aku pun berseru menyuruh gadis pelayan mengambilkan biji gandum. Hanggu bertanya, siapa yang mengantarnya? Ia menunggu beberapa saat. Namun melihatku hanya mengulung senyum, ia pun menggeleng-geleng, tertawa seperti orang tolol saja. Setelah itu ia berpaling, memikirkan setelah ini akan menyanyikan lagu apa, lalu keluar. Aku menaruh sangkar itu di atas meja, lalu memberi mereka biji gandum. Merpati yang sedang tidur, begitu melihat ada makanan, langsung terbangun dan merebut biji benjian dari paruh merpati di sisinya. Akan tetapi merpati yang seekor lagi tidak marah dan hanya memandanginya makan, aku pun segera memberinya biji-benjian dari tanganku. Kau ini nakal sekali, maka aku akan menamai Muxia Otau, sedangkan kau begitu suka mengalah, maka aku menamai Muxia Otau Kian, namaku Kuxia Oye U. Mereka berdua mencicit, entah mengerti perkataanku atau tidak, sayang aku hanya paham bahasa serigala dan tak paham bahasa merpati. Setelah makan malam, aku segera pergi ke Wismasi. Aku memandangi pintu gebang, lalu memandangi tembok rumah, ketika aku masih bimbang hendak masuk dari mana, pintu telah dibuka sedikit. Pamansi menjulurkan kepalanya keluar seraya bertanya, apakah kau YUR? Aku menjawab, Pamansi, ini YUR. Apakah kau belum tidur? Pamansi membukakan pintu untukku, J.U.Y.M. memerintahkan agar pintu dibiarkan terbuka untukmu. Aku segera mengucapkan terima kasih. Sambil menutup pintu, Pamansi berkata, cepatlah pergi setelah menghormat. Aku melangkah dengan cepat ke pondok bambu. Tirai bambu setengah dibuka, aku berputar dan dengan gesit masuk ke dalam tanpa menyentuh tirai bambu itu. Sambil tersenyum, J.U.Y.M. memujiku, jurus yang bagus. Diam-diam aku merasa kesal, kenapa aku begitu tak sabaran? Namun aku hanya tersenyum hambar. Aku duduk di sisinya, terima kasih banyak atas hadiah merpatimu, aku sangat suka pada mereka, apakah mereka aslinya punya nama? Aku sudah memberi mereka nama. J.U.Y.M. berkata, mereka hanya punya nomor, mereka kau beri nama apa? Aku berkata, yang galak dan nakal ku nama Iksyau tahu, sedangkan yang lembut dan pengalah, ku nama Iksyau kian. Ia tersenyum, kalau begitu kah seharusnya dipanggil Iksyau Yiu. Aku mengangkat daguku, lalu tersenyum dan berkata, benar. Lain kali kalau aku memperkenalkanmu, aku akan memanggilmu Iksyau Jiu. Ia tersenyum namun tak berkata apa-apa, lalu memberiku sebuah peluit bambu mungil, menurut pawang merpati, mereka berdua adalah merpati-merpati yang paling pandai di antara merpati-merpati yang dilatihnya beberapa tahun ini. Karena khawatir mereka terlalu terbiasa padanya, saat memberi mereka makan dan minum ia tak pernah membiarkan mereka melihatnya. Setelah kau memberi mereka makan dan minum selama sebulan dan mereka telah mengenalimu, mereka sama sekali tak perlu sangkar lagi. Dengan seksama aku memperhatikan peluit dalam genggamanku, buatannya amat halus, di bagian luarnya terukir gambar sepasang merpati yang sedang terbang berpasangan, sedangkan di ujungnya terdapat sebuah lubang kecil yang dapat dilewati tali, sehingga mudah dibawa-bawa. Aku mengangkatnya ke sisi bibirku dan meniupnya, dan sebuah lengkingan tajam yang menusuk telinga terdengar, aku pun cepat-cepat berhenti meniupnya. Ji Uye tersenyum dan berkata, ini adalah peluit bambu istimewa, setiap suara yang dikeluarkannya menyampaikan perintah yang berbeda-beda, sejak kecil merpati telah dilatih dengan suara-suara ini, mereka dapat melaksanakan perintahmu. Dengan gembira aku berkata, apakah kau akan mengajariku meniupnya? Ia berkata, karena aku telah memberimu merpati, bagaimana aku bisa tak mengajarimu meniupnya setelah berbicara? Ia mengambil sebuah peluit lagi, lalu membawanya ke sisi bibirnya, aku cepat-cepat menutupi kedua telingaku dengan serasang tanganku, akan tetapi suaranya ternyata amat merdu dan enak didengar. Nadanya monoton, akan tetapi lagu yang dimainkannya amat lincah dan hidup, seperti anak-anak desa yang sedang bermain-main, dan entah kenapa membuatku tersentuh. Setelah ia selesai memainkan lagu itu, dengan suara lembut ia mengajariku tentang berbagai nada peluit itu dan perintah-perintahnya. Sambil menerangkan, ia memberi contoh seraya memberi isyarat padaku untuk menirunya. Angin sepoi-sepoi bertiup dari balik jendela, bayangan pohon bambu menari-menari, di dalam ruangan kami berdua saling mengajar dan diajar, bekerja sambil tertawa-tawa. Tanpa terasa keharuman bunga memenuhi ruangan itu, kebahagiaan menyelimuti kami berdua. Hatiku seakan melayang-layang, lemas dan bergulung-gelung, bagai benang sutra yang tak henti-hentinya melambai-lambai. Ketika pandangan matu kami bertemu, sesuatu seakan ada dan tiada di antara kami. Mabuk kepayang, mabuk kepayang, kegirangan karena mabuk, sehingga hatiku tenggelam tanpa memperdulikan apapun. Aku mempermainkan kuas tulis dalam genggamanku, namun setelah berpikir sejenak, aku belum juga mengambil keputusan. Ksiawetao mendadak menerjang masuk dari jendela dan langsung hinggap di tanganku, aku segera melepaskan kuas tulis dan menarik tanganku, namun aku masih terkena cipratan tinta hitam hingga lengan bajuku basah. Dengan hati-hati Ksiawetao kian bertengger di ambang jendela, seakan hanya bisa memandang Ksiawetao tanpa dapat berbuat apa-apa, lalu memandangku dengan penuh simpati. Terima kasih.